Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Renung Dia Santiasih Dengan NIM 1220 819 3050 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Istri Lestari dari kelas Tatris Biologi 4A Dengan NIM 1220 81 931 00 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tessia Henindar dengan NIM 1220 81 931 00 Pada kesempatan kali ini Kami kelompok 6 akan mempresentasikan Tentang peran mikroba dalam berbagai bidang kehidupan Pada tema kali ini Untuk poin yang pertama Membahas tentang beberapa contoh mikroba Yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman Sebenarnya untuk contoh mikroba Penyebab penyakit pada tanaman itu sangatlah banyak Disini kami hanya mengambil beberapa saja Salah satunya yaitu Yang pertama Pada tumbuhan pisang Pada tumbuhan pisang Biasanya Dikontaminasi oleh Bakteri Pseudomonasolana serum Bakteri ini Jika mengkontaminasi pisang Akan terlihat ketika pisang tersebut Dikonsumsi Ketika pisang dikonsumsi Akan menyebabkan pusing Mual, muntah Dan gejala-gejala lainnya Lalu yang selanjutnya Pada bawang merah Bawang merah ini Biasanya dikontaminasi oleh Pactobacterium Saratophorus Yang dapat menyebabkan Pembusukan pada bawang merah tersebut Lalu ada juga Tumbuhan padi Yang dikontaminasi oleh Sudomonas Aeruginosa Dan Bacillus cereus Bakteri-bakteri ini Dapat menyebabkan Gangguan produktivitas Serta pertumbuhan dari Padi tersebut Yang selanjutnya Pada tanaman Begunia Yang disebabkan oleh Bakteri Santromonas Begunia Yang menyebabkan Pembusukan Gejala umum Yang ditimbulkan oleh Bakteri Santromonas Begunia Adalah Munculnya Bercak-bercak Dan nekrosis Pada daun Dan akhirnya Menyebabkan Pembusukan Yang selanjutnya Adalah Pada tanaman Kantong semat Yang disebabkan oleh Bakteri Pseudomonas Florensen Yang menyebabkan Pembusukan Bakteri Pseudomonas Florensen Merupakan Bakteri Gram negatif Hanya tumbuh Pada keadaan Airap Dan mampu Memproduksi Florensen Yang dapat Menyebabkan Batang menjadi Busuk hingga Mengering Yang selanjutnya Adalah Mekanisme Patogenitas Mikroba Penyebab Penyakit Tanaman Yang pertama Ada Inokulum Atau Penularan Yang merupakan Bagian dari Patogen Yang terbawa Agen tertentu Dan mengadakan Kontak dengan Tanaman Yang akan Menyebabkan Penyakit Pada tanaman Inokulum Atau Penularan Dibagi Menjadi Beberapa Jenis Yang pertama Ada Inokulum Pada Jamur Berupa Miselium Sepora Atau Skelerotium Yang kedua Adalah Inokulum Bakteri Mikroplasma Dan virus Berupa Individu Itu sendiri Yang ketiga Adalah Inokulum Nematoda Berupa Telur Larva Atau Nematoda Dewasa Yang kedua Adalah Penetrasi Penetrasi Merupakan Proses Masuknya Patogen Kedalam Sel Tubuh Tanaman Inang Penetrasi Dapat Melalui Empat Cara Yang pertama Adalah Secara Langsung Menembus Permukaan Tubuh Tanaman Inang Yang kedua Adalah Melalui Lubang Alami Yang ketiga Melalui Luka Yang keempat Adalah Melalui Perantara Atau Yang biasa Disebut Vektor Baik Proses Yang selanjutnya Yaitu Proses Infeksi Jadi Pada Proses Infeksi Ini Merupakan Salah Satu Rangkaian Dalam Mekanisme Patogenitas Mikroba Penyebab Penyakit Tanaman Dimana Pada Tahap Ini Patogen Memulai Memanfaatkan Nutrien Atau Sari-sari Makanan Dari Sel Inang Atau Dari Biasanya Infeksi Ini Diikuti Oleh Beberapa Gejala Yang Tampak Pada Tumbuhan Yang Terinfeksi Seperti Gejala Menguning Berubah Bentuk Atau Malformasi Dan Juga Bercak Atau Nekrotik Kemudian Infeksi Sendiri Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Seperti Sifat Patogen Sel Inang Dan Juga Tentunya Faktor Lingkungan Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Proses Invasi Dan Kolonisasi Invasi Sendiri Merupakan Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangan Patogen Setelah Terjadinya Infeksi Dan Biasanya Invasi Pada Bakteri Itu Dilakukan Dengan Cara Menginfeksi Jaringan Baru Dalam Tubuh Tanaman Dengan Jalan Menghasilkan Keturunan Atau Individu Patogen Baru Dalam Jaringan Yang Terinfeksi Kemudian Setelah Itu Barulah Terjadi Kolonisasi Dimana Keturunan Patogen Tadi Berpindah Secara Pasif Kedalam Sel Jaringan Lain Melalui Silem Nah Ini Terjadi Untuk Beberapa Jenis Bakteri Kemudian Selain Itu Bakteri Sendiri Berkembang Biak Dengan Cara Membelah Atau Visi Sel Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Kolonisasi Ini Merupakan Proses Reproduksi Atau Perluasan Aktivitas Patogen Melalui Jaringan Inang Baik Yang Terakhir Yaitu Tahap Diseminasi Diseminasi Ini Merupakan Berpindahnya Inokulum Atau Patogen Atau Penular Tadi Dari Sumbernya Ketempat Lain Atau Secara Singkat Diseminasi Ini Merupakan Proses Penyebaran Patogen Nah Penyebaran Inokulum Atau Patogen Ini Dapat Dilakukan Menggunakan Penyebaran Secara Aktif Dan Juga Penyebaran Secara Pasif Penyebaran Secara Aktif Itu Yang Seperti Apa Jadi Penyebaran Secara Pasif Itu Penyebaran Atau Proses Persebaran Mikroba Menggunakan Kekuatan Dari Mikroba Itu Sendiri Maka Dikatakan Secara Aktif Nah Tapi Karena Kekuatannya Tidak Begitu Besar Dari Mikroba Seperti Nematoda Zospora Dan Bakteri Motil Maka Jarak Yang Dilampaui Atau Yang Dilalui Itu Juga Relatif Dekat Kisaran Milimeter Atau Sentimeter Saja Kemudian Persebaran Secara Pasif Jadi Penyebaran Secara Pasif Ini Kebalikan Dari Penyebaran Secara Aktif Tidak Melalui Kekuatan Sendiri Tapi Dibantu Oleh Perantara Lain Seperti Air Angin Hewan Khususnya Serangga Dan Juga Dibantu Oleh Manusia Baik Sekian Presentasi Dari Kelompok 6 Anda Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh